Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini tadi saya bacakan satu paragraf ya, satu alennya dari kitab Nusayhudinia, bab tentang masalah membaca Al-Quran dan zikir. Habib Abdullah Haddad mengatakan, Wa'alamu ma'asyur al-ihwan, Wahai saudara-saudaraku semua ketahui lah, semoga Allah menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang membaca kitabnya Allah Ta'ala Al-Quran dengan benar-benar tilawah, tilawah yang sungguhnya, orang-orang yang beriman kepadanya, orang-orang yang menjaga Al-Quran tersebut dan dijaga dengan berkat Al-Quran, orang-orang yang memenuhi haknya Al-Quran, sesungguhnya membaca Al-Quran merupakan ibadah yang paling utama, ibadah yang paling mulia dan merupakan salah satu ibadah yang paling agung yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Membaca Al-Quran merupakan ajallu ta'at, ta'at yang paling mulia, ketaatan yang paling utama. Kenapa dikatakan ketaatan yang paling utama? Membaca Al-Quran ini satu pahalanya agung, pahalanya mulia, banyak. Allah menyatakan dalam surat Fatir ayat 29-30, sesungguhnya orang-orang yang baca kitab Allah dan mendirikan sholat, serta mendermakan hartanya dari yang Allah berikan rezeki kepadanya, secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, karena mengharapkan perdagangan yang tak akan merugi, maka dia Allah akan memberikan pahala mereka semua tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Dikasih lebih dari seharusnya dan Allah juga memberikan tambahan dari sisi kemurahannya. Sesungguhnya Allah maha pengampun dan Allah maha membalas kebaikan. Sementara Rasulullah SAW bersabda, ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Dalam hadith yang lain Rasulullah SAW barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan pahala hasanah, satu hasanah. Dan satu hasanah itu akan diberi pahala sepuluh kali lipat oleh Allah Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, aku tidak mengucapkan alif lamim sebagai satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Dalam hadith yang lain Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala mewahyukan dalam hadith kudsi, barang siapa sibuk mengingatku dan membaca kitabku sehingga tidak sempat memohon kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya apa yang lebih utama dari apa yang kuberikan pada orang-orang yang meminta dan memohon. Keutamaan kalamullah Ta'ala dibandingkan semua ucapan yang ada, seperti keutamaannya Allah dibandingkan semua ciptaannya. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia Al-Quran di hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat untuk orang-orang yang gemar membacanya. Sidina Ali Karamullah Wajihah menyatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri di dalam sholat, maka untuk setiap huruf dia mendapatkan 100 kebajikan. Dan barang siapa yang membacanya sementara dia duduk di dalam sholat, maka untuk satu huruf dia dapatkan 25 kebajikan. Dan barang siapa yang membacanya di luar sholat, dalam keadaan suci tanpa menyentuh mushaf tentunya, dengan menyentuh mushaf, membacanya di luar sholat, baik hafalan maupun dengan baca mushaf, maka dia mendapatkan untuk satu huruf 25 kebajikan. Dan barang siapa yang membacanya di luar sholat, sementara dia tidak dalam keadaan suci, tidak punya wudhu, tapi tidak menyentuh mushaf, maka dia mendapatkan 10 kebajikan. Ini isi paragrafnya, sekarang kita bahas. Ya, yang pertama, innal ladina yatruna kitabullah, ditaruh pada urutan pertama, orang-orang yang mau membaca kitabullah. Nah, membaca ini ada dua. Membaca dalam arti membaca, membaca dalam arti memahami isinya dan mengamalkannya. Itu juga membaca. Nah, kita masuk makom yang mana? Kalau makomnya baru makom kiroah membaca, ya alhamdulillah. Karena berkat membaca tadi, kita sudah masuk dalam kelompok orang-orang yang nanti akan mendapatkan fadulullah, karunianya Allah SWT. Jadi Allah itu kalau ngasih gaji, ada dua. Gaji yang dibayarkan sesuai memang kontrak kerjanya. Orang yang baca satu huruf, dapat pahala sepuluh. Kan begitu ya? Itu kontrak kerjanya. Tapi di samping itu Allah punya bonus. Nah, bonus ini namanya min fadulih. Dari sisi kemurahannya Allah. Jadi kalau Allah ngasih bonus, mungkin bacanya cuma alif, la-mi-mim. Sama Allah dikasih pahala hatam al-Quran. Bisa. Terserah Allah. Bonus. Bonusnya antara yang satu dengan yang lain beda. Beda. Namanya juga bahwa bonus. Min fadulih. Ini jenis pahala yang Allah berikan untuk orang-orang yang mau baca al-Quran, yang mendirikan sholat, yang mau mendermakan hartanya di jalan Allah SWT. Kemudian, dikatakan ibadah umatku yang terbaik adalah membaca al-Quran. Ibadah umatku yang terbaik membaca al-Quran. Ibadah umatku yang terbaik itu ada banyak hadir. Ada yang membaca al-Quran. Ada yang ammar ma'ruf nahi, mungkar. Ada yang zikir. Macem-macem. Nah, tentunya setiap ucapan Nabi SAW itu punya situasi dan kondisi tertentu. Nah, buat orang yang banyak duitnya, buat orang yang banyak duitnya, jangan kemudian dia berdalil dengan hadith ini, afdhulu ibadati umati tilawatul Quran. Duitnya banyak. Afdhulu ibadati umati tilawatul Quran. Sabda Nabi Muhammad SAW, ibadah umatku yang paling baik adalah baca al-Quran. Akhirnya dia sedekahnya sedikit, ngajinya banyak. Satu hari hatam sepuluh kali, tapi pelitnya luar biasa. Nah, ini apakah kemudian membacanya itu afdhul untuk dia? Afdhul untuk umat, tapi enggak afdhul untuk dia. Untuk dia, afdhulnya bukan banyak-banyak hatam. Meskipun banyak hatam, bagus untuk dia. Tapi untuk orang yang memang uangnya banyak, ibadah paling afdhul adalah cari orang susah, kemudian dikasih duit. Cari orang susah, kemudian dia soda, sodakoh. Dokter, Masya Allah, punya ilmu pengobatan. Ternyata dia setiap kali diketuk pasiennya, enggak buka pintu rumahnya. Tok-tok-tok-tok, enggak dibuka. Akhirnya dikritik oleh masyarakat. Kenapa Bapak kok tidak melayani pasien gitu ya? Bahkan melayaninya itu di jam-jam tertentu dan sempit waktunya dokternya menjawab, ibadah umat Nabi yang terbaik itu membaca al-Quran. Jadi saya sibuk baca al-Quran sehingga enggak sempat meriksa kamu. Nah ini salah juga. Karena kalau dokter ya ibadah yang paling baik buat dia, baca al-Quran, baca al-Quran. Ya banyak baca al-Quran, banyak baca al-Quran. Tapi ibadah paling utamanya dengan ilmunya tadi, dia bisa membantu orang yang sakit untuk mendapatkan kesembuhan dengan izinnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang paling utama, ya buat seorang ustad yang tugasnya ngajar. Ustadznya mau ngajar fikih, ya mau ngajar fikih. Tapi ustadznya enggak kuar-kuar, enggak ngajar-ngajar. Ditanya sama santrinya, ustadz kok enggak ngajar-ngajar, kenapa? Ibadah umatku yang paling bagus baca al-Quran. Jadi gurumu ini sibuk lagi khataman, satu hari 20 kali khatam. Enggak sempat ngajar kamu. Padahal dia ahli fikih, dia harus ngajarkan fikih. Afdahlnya dia membaca al-Quran dengan cara mengajarkan isinya al-Quran. Yaitu ilmu-ilmu fikih, yang itu berasal dari al-Quran, dari hadith Nabi Muhammad SAW. Kemudian seorang istri, Suaminya minta dibuatkan nasi goreng, suaminya minta dibantu, tolong dipijitin, suaminya minta ditemenin ngobrol yang baik-baik. Istrinya jawab, kata Nabi, ibadah umatku yang paling baik baca al-Quran. Jadi maaf mas, aku enggak punya waktu buat kamu, aku akan sibuk baca al-Quran. Masya Allah. Ini istri yang kelihatannya soliha, tapi jadi salah. Ya betul baca al-Quran, ibadah umat yang terbaik. Tapi buat seorang istri, yang terbaik adalah, dia melaksanakan kewajibannya pada suami. Selain dia memang banyak baca al-Quran. Nanti kalau suaminya tidur, ngaji yang banyak. Sudah suaminya terlap dalam tidur, mungkin sampai mendengkur gitu ya. Baru dia buka al-Quran, kemudian dia baca al-Quran sebanyak mungkin. Tapi kalau suaminya lagi melek, ya temenin suamimu, apa kebetulannya? Ya dipenuhi semampunya. Itu ibadah yang terbaik. Tapi zaman no. Jangankan di samping suami baca al-Quran. Samping suami baca whatsapp, saudara-saudara. Bukan al-Quran yang dibaca, whatsapp yang dibaca. Medsos ini yang jadi andalan. Naudzubillah, min, mudah-mudahan kita enggak jadi istri yang seperti itu. Saya lagi berperan jadi seorang istri ini. Ya enggak jadi istri yang seperti itu. Seorang suami, tahu istrinya butuh untuk dapur, butuh beras, butuh gula, anaknya butuh biaya untuk belajar, untuk cari ilmu. Tapi suaminya sibuk sholat-sholat baca al-Quran, sholat baca al-Quran, sholat baca al-Quran. Maka ditanya sama istrinya, mas bagaimana ini mas, berasnya habis, gulanya habis. Maka dijawab sama suaminya, apa kamu enggak ngerti? Aku lagi ibadah yang terbaik. Sebaik ibadah umatku adalah baca al-Quran. Aku enggak sempat cari duit. Nah ini ngawur ini. Ini berdalil dengan satu hadith untuk menghalalkan nafsunya. Ya menghalalkan kemalasannya. Dia males kerja, dia males untuk cari nafkah, yang menjadi kewajibannya, tapi dia berdalil dengan hadith Nabi Muhammad, s.a.w. afdol ibadah itu umati di lawat al-Quran, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad al-Segaf, selain beliau bisa ngasih nafkah untuk keluarganya, selain beliau bisa ngajar untuk santri-santrinya, selain beliau bisa baca solawat, istighfar, dan lain sebagainya, satu hari beliau bisa khatam al-Quran sebanyak delapan kali. Empat di siang hari, empat di malam hari. Nah itu namanya betul-betul afdol ibadah umati Karena bisa menempatkan Ini bagaimana caranya saya meminit waktu untuk baca Al-Quran Jangan sampai engkau menjaga ril kereta api, pintu kereta api Kemudian mengatakan afdol ibadah umatku adalah membaca Al-Quran Sehingga kereta api lewat engkau pun lagi sibuk baca Al-Quran Satu bis pun melayang diterjang kereta api Afdol ibadahmu bukan melototin Al-Quran di ril kereta api Tapi adalah menjaga jangan sampai ada ketika kereta api akan lewat Pintunya belum tertutup, jangan sampai seperti itu Afdol ibadah umati tilawatul Al-Quran Masya Allah itu super bis Karena afdol ibadah tilawatul Al-Quran Maka dia membaca Al-Quran sambil nyupir Wah insya Allah kalau mati-mati syahid ini Kalau nabrak-nabrak syahid, ya salah Kalau nyupir itu ya fokus sama jalan Jangan sampai nanti terjadi kecelakaan Afdol ibadahmu menyelamatkan penumpang Dari kecelakaan, kecelakaan itu Biar penumpangnya nyaman sampai tujuan dengan selamat Itu afdol ibadah Kemudian dan seterusnya dan seterusnya Dari contoh-contoh ini seharusnya kita bisa menempatkan Oh ibadah paling bagus apa gitu ya Terima kasih telah menonton!